Halo, Assalamualaikum disini aku mau sharing gimana aku masak daun kunyit nah disini tuh aku panggilnya sambal daun kunyit tapi karena kali ini aku masaknya pake cabenya gak terlalu banyak kayak biasanya, jadi aku panggilnya sayur daun kunyit ya, tapi kalo misalkan aslinya sih ini sambal ya, enak banget jadi perbandingannya itu bandingnya satu-satu jadi kalo misalkan daun kunyitnya setumpuk gitu caben merahnya bawang merahnya juga setumpuk, kayak gitulah disamain sama si cabenya juga setumpuk, nah ini aku kurangin cabenya karena ibuku lagi sakit perut nah kayak ginilah ya tampilannya, jadi ini daun kunyit ya teman-teman nah ini kita panasin minyak dulu si minyaknya selalu panas, abis itu kita masukin bawang merahnya, tunggu si bawang merahnya sampe harum nah, langgus-langgus-langgus ring kayak gini sampe harum oke, tunggu abis itu teman-teman kita masukin si si apa, cabai rawit cabai rawit merahnya kita masukin ya nah, kita guseng-guseng lagi sampe wangi ya sampe kecium wangi udah gitu baru kita masukin kalau udah layu nih udah wangi baru kita masukin si apa daun kunyitnya nah daun kunyitnya harus yang muda ya teman-teman, jangan yang udah tua harus yang muda kan, kalau yang udah tua gak enak jadi harus yang muda yang masih baru muncul kayak gitu baru masukin nih daun kunyitnya nah, warnanya juga hijau kayak gitu ya ini soalnya masih muda masih enak dimakannya koseng-koseng lagi sampe si daunnya itu layu sampe mateng lah ya dikonseng-konseng lagi aduk-aduk kayak gini nah ya udah mulai layu oke mulai melayu kita masukin bumbunya simple juga bumbunya cuman pake garam penyedap rasa sama gula pasir udah gula putih udah gitu aja ini garamnya secukupnya ya teman-teman ini juga penyedap rasanya secukupnya aja yang banyak-banyak takut kecanduan juga sih gula putihnya dikit aja juga sih gula putih gak usah banyak-banyak gitu aja udah gitu diaduk-aduk sampe si bumbu tadi tercampur simpel banget kan cuman tiga bahan aja daun kunyit cabai rawit sama bawang merah tapi saran aku si bawang merahnya itu dibanyakin ya sama si cabainya itu bakal enak banget jadi perbandingannya satu banding satu gitu jadi jangan ada yang dikurangin kalo ini aku kurangin cabainya karena lagi ada yang sakit pelut kasian cukup pengen nyobain gitu dikongsreng-kongsreng lagi diaduk-aduk sampe si daunnya bener-bener mateng nah udah abis itu kita sajikan ya teman-teman ya siap disajikan nah ini dia udah mateng aduh kita coba yuk kita coba pake nasi anget aja itu udah enak banget sih menurut aku ini menu tanggal tua ya teman-teman ini kita makan pake nasi anget ya nah nih kita coba bismillahirrahmanirrahim kita coba enak ini enak sih enak pokoknya aduh gurih deh pokoknya cobain deh dirumah kalau yang belum pernah kalau yang udah pernah pasti tau rasanya kayak gimana ini enak ya aduh jatuh aduh hmm enak teman-teman cobain ini enak banget udah ya cobain dirumah ya udah deh oke teman-teman aku lanjut makan dulu ya makasih udah nonton bye-bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati